Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan liman akramanabil islam Wa a'azzana bil'ubudiyatilah Wassalatu wassalamu ala habibika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amma ba'ad Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Porokiai, para sepuh, para alim ulama Tokoh masyarakat Baik sivil maupun militer Bapak-bapak, ibu-ibu, adek-adek Yang masih setia Masih duduk bersimpuh Masih berjejer Dalam rangka Menghadiri Acara peringatan Isra Mi'raj Ini luar biasa Ini bulan rajabnya Us kelewat Tadi Us tanggal patang puluh Us tanggal patang puluh Tapi masih memperingati Isra Mi'raj Saking semangatnya Uang Indonesia Aku ngaji Niki Kulobade ngaturakan Niki Yang banyak Sunda apa Jawa sih Campur Kalau saya pakai bahasa Jawa paham Bahasa Arab Pertama-tama Niki campur Bahasa Indonesia Kali Jawa Pertama-tama Alhamdulillah Pada malam yang penuh berkah ini Di tempat yang juga penuh berkah ini Di acara yang insyaallah juga penuh berkah ini Kita sama-sama bisa berkumpul Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Kaping kali Salawat serta salam Senantiasa kita sanjungkan Kehariban Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak-bapak, ibu-ibu Para hadirin yang berbahagia Sebelum saya menyampaikan Apa tadi yang disebut oleh Saudara MC Mauidoh Atau Tawsiah Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pertama Saya Mewakili kakak Ke Haji Abbas Beliasi Yang sedianya Akan menyampaikan ceramah atau Tawsiah Pada malam hari ini Beliau tiba-tiba mendadak Kurang begitu sehat Saya baru ditelepon tadi jam setengah enam maghrib itu Kebetulan Saya tidak ada acara di luar Akhirnya ini perintah dari beliau Saya sanggupi Ini penyampaian salam sekaligus permohonan maaf Beliau tidak bisa hadir Yang kedua Ini saya juga mohon maaf Bapak-bapak ibu-ibu Saya di Indonesia ini Baru tiga tahun Ya di Indonesia ini Baru tiga tahun saya Kalau Lamon Jarewong Cerbon kah Saya ini masih RPP Rada Pelanga Pelongo Sejak 96 Sampai akhir 2012 Saya belajar di Damascus Seria Saya kira-kira 16 tahun di Timur Tengah Tapi bukan ISIS Bukan bukan ISIS Kalaupun ISIS singkatannya beda ibu-ibu Ikatan suami istri satu Karena wedi Iya Jadi duduk karena orang pengen Karena wedi Ini ibu kapolda Ini wedi Ini jadi kalau bahasanya saya mungkin masih Comprang-campreng Masih belepotan Mohon maaf Bahasa Jawa Ini kita masih belajar mali Bahasa Indonesia Ya ini kemulai lancar Nah bahasa Sunda Ya apa maning Mulai mboten saget Lamon bahasa Arab Sampai anak mboten saget Nah jadi campur-campur saja ini Bapak-bapak ibu-ibu Para hadirin yang berbahagia Saya kira-kira baru dua tahun terakhir ini ibu Aktif teng pengajian Saya tertarik dan bangga Sama semangat Umat Islam Indonesia ini untuk mengadakan pengajian Luar biasa pengajian kok orang popot Orang terus Orang pegot-pegot pengajian Dari mulai habis idul fitri Itu ada acara halal bihalal Terus halal bihalal Engkau anak acara sunatan Anak acara pengantenan Nanti kerabat saudara kita ada yang berangkat haji Itu ada acara lagi namanya Wali Matu Safar Mungkin apa Mbak Tan Setelah itu Setelah idul adha Itu ada acara lagi perayaan tahun baru Islam Nanti setelah acara tahun baru Islam Niku wonton mali acara Niku wonton pengantenan Sunatan Wonton Wali Matu Tasmiah Ada apa itu namanya Wah macam-macam Pancen setahun kok orang pegot-pegot Acara pengajian kok Disambung kok bulan maulid Wah full Sampai peringatan maulid Itu bukan hanya pas bulan maulidnya Sampai tanggal seket loro Masih anak peringatan maulid Nabi Saking semangat Disambung kalau bulan raja Jadi mau pulai Aku tanglet tengkang babasku Kang babasku Kang babasku ini acaranya apa Biasanya menjelang sa'ban Sudah masuk sa'ban itu acaranya beda Biasanya hafla akhirus sana Kalau madrasa-madrasa itu Atau pondok atau hotmail quran Boten ya kang niki acaranya raja ban Masih raja ban baik Sekini kau setanggal 15 sa'ban Jadi setanggal patang puluh lima Masih raja ban baik Terus bulan sa'ban Bulan sa'ban Biasanya pengajian Dua hari yang lalu Saya berada di Di Indramayu Acaranya hafla akhirus sana Engkau suki ki anamanin Acaranya pada hafla akhirus sana Begitu seterusnya Sampai masuk bulan Ramadan Itu ada acara pengajian lagi Nuzulul Kur'an Pancen wong Indonesia Iku senengah Senengaji Sampai saya pernah ibu-ibu Di tetangga saya Sebelah selatan buntet Iku anak aram desa gemulung Ini yang aluni buntet Mesti tahu ini Gemulung Isun diundang pengajian Temu gemulung Jadi kuliah tanglet Acaranya apa? Acaranya anu kang je Ngobong batah je Jadi ngobong batah Anu pengajian Dados kuliah tanglet Tanya saya Loh kenapa kok ngobong batah Kok anak pengajian Ambiran laris kang je Batah je Lah ini ibu Wonton malikul Aku nanti diundang pengajian Di sumun ngisi pengawasan Teng daerah juntinyuat Ngertes ngejuntinyuat Indramayu ini Kang je pada yang ngaturi Kang ya ya Jangan ingin Anu Jangan ngisi pengawasan Emang gak Kuliah tinggal Agendanya Oh nget Taksi kosong Kuliah tanglet Takon Acaranya apa? Ganti aran kang Ini ganti aran Ini ganti aran Anu pengajian Jadi kuliah tanglet Takon Kedikit Kang diganti aran Sapa? Rabie kula No Rabie Diganti aran Anu pengajian Jadi Suna Takon Kedikit Diganti aran Apa? Sebab Rabie kula Cerewet Bisa Ngkang rewel Ya iya Jadi Rabie Rewel Cerewet Aku pengen Dihali aran Jadi Kuliah Tanglet Maling Kau Dikit Aran Sapa Bisa Rewel Kau Nung Nah Kuliah Isin Kang Kau Mungkin Mau Bahkan Kang Yahya Yang pun Dugi Tempat Pengawasan Kau Lepas Ngertes Ya beli Ambil Anggok Tidik 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 Ambil Ambil Anja Rewel Anu Kang Aran Rabie Kula Eko Madonna Wah Yakin Kang Marai Dari Rewel Kadro Wong Jintu Nyuwet Beko Aran Rabie Madoh Madonna Penyanyi Barat Ya Akhirnya Rewel Mok Ini Bapak Bapak Ibu Ibu Kegiatan Pengawasan Kang Semantan Katahe Kang Semantan Rajine Semantan Guyube Semantan Wekele Kula Dering Meningali Efek Atau Pengaruh Positif Yang Luar Biasa Terus Ngaji Kang Awalnya Main Gaple 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 Terus Pengajian Biasa Pacaran Nginum Pacaran Nginum Gaple Gaple Begal Gaple Gaple Mikir Sampe Saan Gaple 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 Keng Salah Kenyataan Sampai Tak Pikir Pikir Kayak Kayak Duduk Sampai Gaple Duk Sabok Kataan Isi Teramai Beli Nyambung Kayak Kayak Beli Malah Kiyai Pinter Pinter Menyampaikan Pesan Pesan Kebaikan Pesan Pesan Al Quran Pesan pesannya kanjok Nabi malah gue akhirnya gue mikir sampai saat ini kaya-kaya salah tukang ceramah kaya-kaya salah kaya-kaya kenapa gue gak ada kesimpulan sementara ini sampai dahulu kesimpulan sementara kadang-kadang kaya-kaya penceramah bisa ngomong baik orang bisa ngelakoni dewek marai wong kon pada melayu kon pada melaku ngulon ambiran selamat dewek hanya sekedar meneng malangetan makanya akhir zaman pinter ngomong pinter pidato pinter ceramah tapi orang bisa ngelakoni dewek mulanek mulaku tekniati baka pengawasan pengawasan kalau saya pengajan itu mesti saya niati ini sebenarnya pesan-pesan yang saya sampaikan bukan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ini juga sebagai pengingat buat saya pribadi kulai isin lamon kulai jemaringi tausia maringi cerama sementara kulai masih belepot masih kotak moten kadus kanjang nabi kanjang nabi si marai wong kongkong pada sholat dari kanjang nabi selu kamaru aitumuni usoli pada sholat takabis kaya sholat isun kaya sholat isun jadi sholat dikit kanjang nabi kanjang nabi marai wong kongkong kanjang nabi jekong kongkong wong kongkong pada haji kabe kanjang nabi ngelakoni haji dikit hudu amni mana shikak kongkik pada lungah haji kabe pada ibadah haji kabe pada ibadah haji isun niru cukup tening isun cari haji priben priben kanjang nabi bagusnya seserawungan berinteraksi memperlakukan keluarga priben kanjang nabi sayangnya karubong kang luwi cilik umure kang luwi nom priben kanjang nabi hormat ni wong kang luwi tua daripada dwek ku kanjang nabi ngupai contoh kang bener dikit ngupai contoh kang bagus dikit nembe marai wong bareng zaman sekiin dua dalil hadis sijiloro bisa bodor bisa guyon sudah dipenceramah dikali deweknya ibur kawin ya kadang-kadang bakasana pilkada ada di panitiano suksesi waduh bapak-bapak ibu-ibu para hadirin yang berbahagia kengki karena isromi rojek kengki wiskelewat kengki ya harus dimalas dina jadi isun gak pancerita setitik tapi kengki gak pancerita barangkali karena memang sebenarnya setiap pengajian yang kita lakukan itu sebenarnya kita dalam rangka membuktikan bahwa kita cinta tenggus di kanjang nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nikki oleh-oleh bu oleh-oleh keng paling sahe keng paling berharga kanjang nabi isromi roj isromi roj iku oleh-oleh keng paling berharga iku sholat nah saat jalan kalau cerita sholat kalau pengen cerita saya kedih setiap nabi iku wongkang gapan bakal dari nabi iku mesti harus melewati sinai wah aduh cerita-cerita luar negeri ini ini paling pamanukan ya compreng terus jati sahri mau lewati mau sinai wah sinai itu mesir tapi apa mesir mesir setiap nabi dari mulai zaman nabi adam sampai nabi nuh kang disebut sebagai abul bashar athani sampai nabi ibrahim itu mesti pernah melewati apa gurun sinai lah menbahasa arab ke sinai lah kanjeng nabi muhammad ini panjang pun diramal pun diramal bahwa bakal jadi nabi dan engkau pada perjalanan isromi roje semekah marani palestin kemudian dari palestin dari kudus sampai ke sidratul muntaha itu juga melewati gurun sinai sinai iku di mesir ya paling dimanding sinai iku di ibu mesir dari wong perjalanan semekah marani kudus duduk kudus jawa tengah kudus palestin iku kira-kira perjalanan karo onta iku ronggulan kurang sementara kanjeng nabi cuma hanya satu malam satu malam perjalanan dari mekah ke kudus kudus sampai kemudian ke sidratul muntaha ini oleh-oleh paling berharga soalnya apa berharga bu bupati pacamat gubernur presiden bakang upaya perintah ning bawahane atau anak surat manjing memberikan disposisi atau perintah atau instruksi mesti lewat sekfri mungkin apa mbak mbak mesti kepala dinasek anggapan maju surat tolong sampaikan ke bapak ini ada surat itu langsung pak bupati atau pak camat mengatih disposisi ACC laksanakan lihat anggaran biasanya begitu kan tapi gusti kanjeng nabi karena akan menerima perintah ibadah kang luar biasa kang menjadi ukuran segala galai kang berupa sholat mau sampai gusti kanjeng nabi ditimbali ditimbali diundang langsung oleh oleh Allah kuku berarti sholat ku luar biasa kalau kalau bukan luar biasa mesti perintah perintah yang lainnya itu lewat malika jibril perintah mesti lewat wahyu tapi karena sholat itu luar biasa kanjeng nabi sampai diundang sampai diundang ngongkong nemuni presiden langsung gusti Allah mulanya pak bupati biasanya kalau ada instruksi penting atau ada perintah penting atau ada hal-hal yang penting biasanya langsung ditelepon kepala dinase menghadap saya sekarang juga pancen oleh-oleh kang paling berharga waktu gusti kanjeng nabi isram roj ini kun apa sholat ukurannya wong islam ukurannya wong mu'min iku kang paling sederhana mesti ditakoni wongnya sholat tak beli gapan mulati mantu mesti kang dianu duduk pekerjaan dikit laman waras bocah sembahyang tak beli anak kayak kita umur wolung tahun sampai 10 tahun durung biasa sholat wong tua sedih tuh bocah priben masih durung gelembah ini langgar ini tajuk pulannya jare gusti Allah betapa sholat itu penting sholat itu penting bu kungku media komunikasi nganggo wadul 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 kita nganggo kita gendu gendu rasa nganggo kita berkelu kesah komunikasi karena gusti Allah itu lewatin apa sholat pulannya jare gusti Allah akimis sholat tali zikri sholat tasira nganggo ngeling ngeling isun jare gusti Allah nah kadang-kadang baka kita sih beli sholat justru kadang-kadang sholat nganggo ngeling ngeling barang-barangnya kita kan ngilang iya kadang-kadang kan dalaik orang-orang kan buning di dolo hp ning di kong kong pahal sholat bareng mulai takbir terus rada maca fatih apa kong oh iya hp isun kaya-kaya masih di kamar mandi bapak jadi sholat kita kesejen kalau sholat gusti kan jeng nabi kan jeng nabi sholat panjang nganggo ngeling ngeling ning gusti Allah nganggo ngobrol karo gusti Allah nganggo matur karo gusti Allah nganggo komunikasi karo gusti Allah hari kita nganggo ngeling ngeling barangnya kita kan ilah yang bukti 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 bakal sholat plong sholat 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 kaya wong tas bayar utang padahal justru dari kanjeng nabi orang merasakan nikmat merasakan nyaman merasakan tenang itu ketika sholat orang kita buru-buru imam merah ada dawa kedinggah kita harus ngecerek baik suwe pisan sholat mana rombong kuun mong suratnya dawa pisan berarti orang ikhlas baik mulanya gusti kanjeng nabi sempat waktu perang badar waktu perang badar akhirnya istirahat sungai saking pegel keturun ketiduran ketiduran sampai akhirnya sampai setengah enam matahari sudah mau terbit akhirnya gusti kanjeng nabi ngongkon sayidina bilal ya bilal arihan nabiha bilal dirikanlah sholat berikanlah kenyamanan dengan sholat kepada kita semua gusti kanjeng nabi merasakan nyaman merasakan tenang itu kalau ngelakon ini apa sholat bareng kita nabi sholat lgur bisa dengan astar lah adhan maning mulanya bapak ibu kadang kadang aku laku maca quran sering maca quran ibu ibu jadi jadi perang sani hari quran wang jimat sampai disawangi padahal keda diwawas quran kula baka maca quran kadang kadang tersinggung soalnya apa quran iku nyeritakan tentang ciri-ciri wang munafik tapi kok kayak mirip kita iya tengkuran itu wontan bener uang uang padang lakoni solat kabe tapi lakonannya bari males males keresan kungku ayat kungku nyeritakan ciri-ciri wang munafik tapi kayak-kayakan mirip kita mirip mirip pisun mirip 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 mulanya bakal sholat subuh jagat lagi ngericik bergerimis assolatu khairun minan naum ah bari bari rada narik mana selimut sarung ditarik mana bari ngomong kalau gusti Allah kaperasanya gusti Allah kumam gusti padud dindakin maaf istrinya sholat subuh radawan kumkut ciri-ciri apa wong munafik tapi mirip kita tersinggung yang yang maus quran paham jadi untung kesampean bu macam quran beli paham jadi beli tersinggung wong malik kudang tersinggung wong ayat quran yura unan nasa wong munafik iku baka gawe amal bagus pengene dialem wong pengene dilem pengen dialem aku ciri-ciri wong munafik tapi kaya-kaya mirip kalau kita gak yang pernah aku lakukan sholat jumateng mundu biasa bahkan jumatan diumumakan nyumbang masjid sapa bay pira rupanya anak wong nyumbang beli kesebut arane ngambek dari protes dek-dek saya tadi sudah nyumbang 50 ribu buat pembangunan masjid ini kok nama saya gak disebut akhirnya panitia langsung mohon maaf tadi bapak fulan telah menyumbang 50 ribu untuk pembangunan masjid kita lah mongkok nan jarane kita ya ini saya pribadi ini saya ini 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 kita 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 ini 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 umum apa kita nyong ayam jawa tengah kita ibu isun bakal sholatnya ini kamar bakal sholatnya ini jeruk kamar nganggup sarungnya bolesak sarungnya nganggup turuk, padu suci kalau nganggup kaos oblong kadang-kadang pada bolong kaos saya kalau topongnya bolesak kalau orang dawa-dawa ya iya suratnya ya ahli ikhlas jadi pendek-pendek tapi bakal santriya kemulah ibu tok-tok ini kan jamaah maghribnya langsung sarungnya gentos samarenda baju koko langgup sorban tolingi mami toli suratnya dawa-dawa ambiran di lem ambiran di di alam wih kungkus sama naku gapan sowan inggus di Allah pengen di alam ini buang tapi udah-udu pengen di alam inggus di Allah buktinya apa? buktinya bakal sembahyang tetap lebih bagus pakaiannya ketika saya ketemu dengan pejabat anak santri tok-tok mana yang di kamar kula? kang kang wakil bupati wah ini kumbutan hanya sekedar aku nganggih baju koko sejaseh hingga toli ya sopanepor kula pengen manjir surga kumbutan leras pengen mati dikit berarti dikit dawe kanjeng nabi dawe kanjeng nabi man ahabbanika namahifil jannah sapa wongekang seneng karo isun jare kanjeng nabi maka wongeku bakal bareng karo isun kanjeng nabi surga dades leras pengen lebat surga leras tapi kaya-kaya hari mati dingin si mong ya kok dikit ngalah baik nyatanya kabu wong urib wis kaya day urib kita aku gapan mati kabe gapan balik di tempat asalnya kita yang kita kabe masih keturunan surga jadi kau besok diwangsulakan mali teng surga jadi dunia kamu tempat mampir baik lah niki sampun disebutakan teng setunggal ipun hadis bahwa kepala rombongannya kita gusti kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kita insyaallah sarang-sarang kali gusti kanjeng nabi niki pancen kita masih keturunan surga pada kalau sampai ini desa kini kini mau tempat mampir sahwa kong bengen dake bapak kita sekina kini dake kita umah kong bengen dade wong dake wong tuway kita sekina kita kong nempati desa apa niki kira sari kong bengen kong nempati duduk kita wong tua kita wong tua kita pada langkah hari kita engkau besok putue kita sahwa kong asalnya digarap kita anak putue kita kong anak putue kita seneng garap saw seneng mola saw kadang-kadang didol ngangguk kredit motor lah pancen kok idae kita kabeiku bakal mati di jukuti awan bengi minggu terus bulan terus apa tahun bulannya jadi berarti kita jadi berarti 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 nah ini 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 berarti nabi Muhammad SAW ini ini berarti di majlis pengawasan Gusti Kanjeng Nabi ini aku siwe menjelaskan tentang kiamat kiamat lagi ngajit judulnya apa kiamat kiamat karena judulnya kiamat jadi sebuah ngajuku pedih ceritanya aku ibu-ibu peserta pengajian ini aku wong kampung wong kampung jadi takon Gusti Kanjeng Nabi Gusti sampean kesengwau kanjelaskan kiamat lah kiamatnya aku kapan Gusti Kanjeng Nabi ini aku enggak bahasa Arab jadi dari para sahabatnya aku matasa ayah Rasulullah kapan kiamat Gusti Kanjeng Nabi sampean kanjelaskan kiamat sampai kuliah wedi Kanjeng Nabi mboten jawab kanjeng Nabi malah wang sultang balik bertanya malah takon Gusti Kanjeng Nabi ma'adad talaha sirat takon kiamat kapanku sirai usdwe persiapan apa usdwe bekal apa sangwe apa takon kiamat kapanku jare sohabate maukah ngong kampung maukah bapak-bapak ibu-ibu ma'adad tulaha ya Rasulullah kuliah mboten gak ada persiapan apa-apa Gusti Kanjeng Nabi illa annani wahibuk kuliah mboten gak ada persiapan apa-apa kuliah mboten gak ada amal apa-apa kecuali kuliah ini ku namung remen namung seneng dumateng panjenengan ku jadi modale pengen manjing surga iku kudus seneng karo Gusti Kanjeng Kanjeng Nabi mulanya Jare Kanjeng Nabi pun jawabannya sodakta li annal mar'a cayuh syaruma aman ahab bener jawabannya siraku karena uang kabeh engkau bakal dibarengakan bakal digiring bakal kumpul karo wang kang disenengi dan terus mugi-mugi nikiteng acara nikit kabeh sedantun tanpa terkecuali bapak-bapak ibu-ibue adek-adek kabeh semua lapisan masyarakat yang ada disini semua termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah s.a.w ambiran bisa bareng mung Jare Kanjeng Nabi uang baka seneng uang baka seneng iku jare hadise man ahya sunnati fakod ahabbani sapa wongekang ngurip-ngurip sunai ingsun ngelakoni tingkah laknyiru tingkah lakwe isun atau ngamalakan ngamalakan kang berdampak kepada masyarakat luas kang berdampak positif karo kanggo masyarakat luas berarti uang iku wik seneng karo isun man ahya sunnati fakod ahabbani nah, tadi baka pengen buktiakan nah, ya pengen buktiakan kita iku seneng karo Gusti Kanjeng Nabi iku berarti kita kudu berjuang kudu bisa ngelakoni sikap dan lakwe Gusti Kanjeng Nabi yang berdampak sosial lah mencari bahasa wongsek ini misalnya gawe musyola ngadagakan jam iya tahlil jam iya marhabanan jam iya maca kur'an akhirnya uang-uang pada melu amalnya luar biasa amalnya ganjarannya dunungan kita tapi nganggau uang kang melu ning jam iya oh tetap kita oleh ganjaran jadi depositnya kita itu sampai hari kiamat tabungannya kita kucur berduitnya mulanya baka pengen oleh penghargaan sang Gusti Kanjeng Nabi karo Gusti Allah kita kudu berjuang kita bisa beramal dengan amalan yang bisa berdampak kepada orang lain bisa nah dia kan kebagusan kanggu uang sejen jadi duhanya sekedar puasa Senin kemis hari Senin kemis kita ada ganjaran duhanya sekedar sholat duha jika lagi kepepet rezekiye kah duhanya sekedar sholat wakiyah ambilan lancar jadi rezekiye dereng cekap mulanya baka uang pengen direganin itu kedah berjuang bu wih sekinci orang usah adoh-ado foto Presiden Soekarno foto ini ini pendiri termasuk pendiri Republik Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita menganggap bahwa Pak Soekarno itu pahlawan mulanya foto di dol itu payu anak kanku foto presiden-presiden kita di dol anak kanku tapi foto di 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 foto dipasang figura di di gerage mal kanku cerbon kayak langka kang tuku malah padang lirik kayak ngora ganteng ngora apa aku jadi dol kayak artis bayi anak kang tuku mungkin karena melas melas temennya kayak kayak mau sengesuk angger bayi potonya jumlahnya papas orang payu payu jadi dituku karena melas semuanya begitu sampai di rumah beli dipasang kadang kalau dipasang kewalit tembok kenapa yang panceng mulai dari gak ada jasa apa paling paling gak dipasang mau jadi saw jangan gom jambiran manuk manuk yang ece lah ini dados baka pengen barang barang karugustikan jeng nabi hanya sekedar melaksanakan sunah-sunah gustikan jeng nabi sifatnya personal sifatnya pribadi tapi melakoni kesunahan kesunahan negah gustikan jeng nabi yang berdampak sosial bisa kebagusan nganggu wong wong akhir kianak anak teluk ceritakan si ji amal soleh yang berdampak contohnya misalnya ini desa kiarasari ingin kulang jam iya marhabanan anak arane pak tono misalnya ngadakan jam marhabanan tambah dina tambah akib pengikutan sampai diriakan menyelenggarakan tidak ide pertama tetap ganjaran pak tono sampai dina kiam 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 misalnya di desa kiarasari pulang nganggu jilbab toli anak wong wadon si ji ngantar laki kerja nganggu jilbab nganggu pasar nganggu jilbab ngantar anak sekolah nganggu jilbab sampai kebiasaan wong wadon ditiru wadon wadon saya jenek akhirnya wadon wadon saya jenek pada nganggu jilbab kiam lah ini pertama nganggu jilbab oli ganjaran duduk ganjaran dbkb tapi ganjaran di desa sampai dina kiamat oli mulanya pada nganggu jilbab kibung tapi tetap nganggu lambi ada jilbab bebas tapi menek udah yang bu jarek kang yahya asalnya jilbab aja ngerang kene nikih amalan yang bisa berdampak terus sodakoh nah nikih sodakoh nikih juga termasuk amalan yang bisa berdampak sosial yang gusti Allah keaslinya kan pun janjeni inna allaha yukridullaha karadan hasana fayudha'ifahul fayudha'ifahul lahu ad'afa gusti Allah bahasa ikah upah ikah isunya utang dikit utang upah teganti berlipat jadi lebih gede daripada bunga bang utang gusti Allah utang bayar tapi yang hari kita KBK potensi meditek anak iya baka sodakoh kayak anak orang mis anak orang mis buka dompet mesti luruhkan paling cilik toli paling besak toli misalnya langkah kekir receh maaf langkah receh toli masjid lagi sholat jumat biasanya anak kotak kan melaku kan bari ngantuk ngantuk kan maksudnya kotak kan karepe jadi tangannya merogok baru merogok metu eketan duduk sirat jadi eketan kemanjiman loruk loruk ewan yus panceng mau medit nah ini kangkapin tiga aset kita yang luar biasa berharga iku duwe anak kang soleh lan soleha karena aset asetnya kita aset kita menjari teori ekonomi berarti harta kita yang paling berharga itu anak invest investasi yang paling berharga itu anak karena apa kok bagian kita orang ngaji kita orang mondok kita orang bisa padu bisa sholat padu melu baik tapi kita didik anak kita di daftar sekolah baka sore ngaji baka maghrib melu sembahyang jama tajuk dari anak kita dari anak kang soleh soleh dong ngakan dong ngakan kita sampai dinak kiamat cobalah kita anak lima sekian toli lima lima kawin kabeh toli meteng kabeh ya iya lima dua anak si kabeh pirang sepuluh toli putu kita kang sepuluh kawin kabeh toli ninggang meteng bareng kabeh kodeh anak sepuluh maning pirang rong puluh rong puluh kawin meteng kabeh bareng wah usara kaitungan toli ninggang soleh soleh hak kabeh dongah kaken buyute kabeh mba kabeh mulanya jarek bu ya ning kitab diceritakan kaken diceritakan kaken ning kitab kang mau amalan amalan soleh wau anak dialog obrolan wong wong karo malaikat malaikat dalam mba ari kankah paja ning pojok kang kang ganjaran tahajud apa ya paja sampean pajar malaikat kue 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 yang sembahyang wajib kue kadang kadang kue enggak paling yang maghrib kero isa ari kang sejenis boro boro ngaku kue yang akhirat kue dari jarai malaikat kue potongannya enggak mengonan jarai malaikat dari jarai wong kue ya kue kadang kadang panten tangi bengi malaikat tangi tapi yang menguyu baik kue enggak kadang kadang beli cewek padot selentiki baik aja ngaku kue tapi jarai malaikat kue nggih leres raya gak potongan butak tapi pak jare malaikat kue sampeyan berhasil didik anak-anak yang sampeyan karena anak-anak yang sampeyan berhasil didik sampai putus-putus sampeyan jadi anak soleh kue 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 anak-anak soleh kaping loro anak-anak maning dialog malaikat dalam hari ini kasihkan pojok sebelah kiwek kue kue ganjaran macak quran sapa jare malaikat sampeyan lah kulaku orang luk macak quran kue dari yang saget dari jare malaikat iya benar tapi sampeyan dapta anak putu sampeyan kon ngaji kabe kon mondok kabe misale kon ngaji belajar quran di tajuk di ustad di konon di desa sampeyan kuda di anak sampeyan ya lu pinter-pinter ngaji quran sampeyan ya oli ganjaran ngaji anak mani kan rada aneh kita konon malaikat dalam pak hari kan sebelah lor kuk anu kuk ganjaran semu akhe kue kade sinton kade sampeyan kue laku orang lakoni ibadah malah sal reses kue bad tang jari uang dosa dosa kue pundi lho anak orang tak dosa karena orang ngerasa mungkin lagi dunia melakoni dosa melakoni maksiat pak dari jarang malaikat dosa sampeyan kue sentok pak kue kentong dari jarang orang kue lah sapa kue dosa kue jadi malaikat yang jawab pak nik sampeyan kue dosa pun diapura sedantin kali gusti Allah eh tolik yang jaluk pangapura ni gusti Allah anak butue sampeyan anak butue sampeyan setiap tersolat pada jaluk pangapura nganggo bong tua nganggo mbok bapane nganggo kakek neneke nganggo buyute kok jadi dosa sampeyan kau silang kakek diapura karena sampeyan berhasil didik anak putue sampeyan jadi anak kang soleh lan soleh mulane bapak bapak ibu ibu isun pengen ngupai wru kiat kiat itu cara pengen beli anak kang soleh lan soleh leres pengen kengki cara-cara kita kau sebenar kabeh semua teori pendidikan sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan begitu lahir diadhani dikomati ambiran kalimah yang pertama kali didengar oleh anak kita itu kalimat yang baik kata-kata yang baik berkata berkata perayaan perayaan man apa akikoh apa ini bahasa akikoh akikah rada gede didaftar rakan umur pitung tahun diajari sholat daftar rakan madrasah baka esok sekolah SD sekolah madrasah ngkot semagir ngaji Al-Quran leres nampu anak sekolah umum tapi akhlaknya dididik anak kuliah di Jakarta Bandung Jogja tapi akhlaknya luar biasa dididik anak mendok memperdalam ilmu agama ya bener kabe bener bancang kita ada bagian bagian orang mungkin mendok kabe dari kiai dari ustaz kabe bangun rumah baka duduk insinyur baka duduk tukang lah tapi bapak-bapak ibu-ibu kulo bademaringi cara kiat nikim boten ditulis teng buku-buku tata cara mendidik anak ini tidak pernah ditulis terkecuali kalau kita menganalisa membaca menganalisa kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab informasi yang disampaikan oleh sejarah jari ini seorang ulama kebetulan dimakamkan juga di damaskus dimana dulu saya pernah belajar disana selama 16 tahun jare ibn al-Qajim al-Jawzi uang itu ajang ngece ngece ajang ngece ningbongkang lakoni maksyiat anggel ini anggel ini maksyiat tapi jare ibn al-Qajim al-Jawzi maksudnya ajang remeakan ajang ngece tapi lamon bisa nasihati jadi lamon membenci duduk-duduk sengit ningbongkang tapi ningmaksiyat tapi kadang-kadang kita kelewatan sampai ningbongkang ketinggalan sengit enek mulanya gak anaknya kita anggel pusan diwaran ini wantan sejarahnya bapak-bapak ibu-ibu ngertos nabi noh pernah mirang cerita nge nabi noh ni ku nabi noh ni ku termasuk nabi kang sabar luar biasa ini ku termasuk ulul azmi termasuk kang kekuatan mentalnya luar biasa tahan uji diina di ejek di wah diumpat-umpat ora pernah mbales sampai deweknya dakwah umur sangangatuh seketaun iku mung oli uji wong patang puluh jadi saking rupanya kesabarannya nabi noh ni sampai nabi noh ni ku didonga tapi dongah ni kan rada belesak ibu-ibu ni dongah ni kan rada muntun sahih tengah umat ni wala tadar alal ardi wala tadar alal kafirina fil ardi dayyaro gusti jare nabi noh doa gusti kula aturim pun tak kulampun pegel kula aturim tiang-tiang kang boten nur tengah ajaran ajarin pun panjenengan sampai binasa akan mawon sudah jangan menyisakan satupun di atas muka bumi ini jadi dongah nabi noh akhirnya dongah nabi noh dikabel gusti Allah dikirim banjir bandang banjir internasi internasional dudukannya sepeda ni subang ni pamanukan ni jakarta bayi banjir kabeh seluruh dunia banjir cobaannya apa coba ibu-ibu cobaannya apa ternyata cobaannya cukup berat salah satu putranya itu mencatat sejarah terburuk dalam sejarah di dunia ini karena putranya yang namanya kanan itu justru termasuk orang-orang yang tidak mengikuti ajaran-ajaran bapak akhirnya putranya ini terhanyut bahwa kelem kelem ya tenggelam putranya tenggelam sejarah terburuk waktu saya menunggu karena anaknya jadi saya menunggu ini bapak saya menunggu ini perahu bapak ini kapal bapak sejarah kanan itu mong isu ini gunung baik jadi jari bapak ini gunung tidak kelem mong gunungnya kelem jadi diwara sejarah terburuk saya menunggu sejarah kanan saya menunggu bapak sebagian kacungnya beli melu ini ajaran bapak gak ada apa-apa pikirnya nabi Nuh kamu bakal bisa menunggu kapal kamu tak nasihati maka ternyata beli nurut karena anaknya mong kapan anaknya witan ternyata witan tidak kelem sampai akhirnya karena anaknya meninggal mati di depan mata ayah andanya sendiri yaitu nabi nabi Nuh karena nabi Nuh sempat dongakan umat ini nabi ibrahim bapak ibu ibu nabi ibrahim ini juga sami termasuk nabi ulul azmi sabar sampai terakhir cobaannya diobong dibakar dibakar hidup hidup saking dewek tawakal dibakar luar biasa pasrah luar biasa nabi ibrahim sampai jari jari malekat jari malekat jibri ya ibrahim alakah aja roh nyaluk tulung apa nengisun roh gue kebutuhan apa ente nengisun teg tulungi jari malekat jibri engkau tekaturakan gusti Allah tapi apa jawab nabi ibrahim amma ilaika falah lamon isun butuh nengisun butuh apa isun mung pasrah neng gusti gusti Allah aku nabi ibrahim cobaannya luar biasa sampai dibakar tapi tetap begitu ternyata api itu tidak bisa membakar tubuh dan jasanya nabi ibrahim dan nabi ibrahim keluar dari api itu dalam kondisi yang biasa-biasa sehat jasmani rohani seger buger nabi ibrahim tetap tetap dongakan waman tabi'ani fa'innahu minni waman asani fa'innaka ghofur rrohim waman tabi'ani fa'innahu minni tiang-tiang ingkang pancen anud nurut tengkulah nikupancen kerencang-rencang kula sendah ten gusti waman asani fa'innaka ghofur rrohim lah tiang-tiang kang boten nurut tengkulah boten nurut tengk ajaran-ajarannya panjenengan ngikadus pun dimali wong panjenengan iku maha pengampun kulu aturi panjenengan ngampuni iku tiang-tiang kang boten nurut tengk panjenengan iku doa nabi nuk karo doa nabi ibrahim bet nabi ibrahim ni wongkang orang nurut karo dewek tetap dewakan moga-moga gusti Allah ngapura kangelan orang sengit di wongkang ngabih masyiat kangelan boten kangelan yang kulaki bayangkan kibuya lamon jekulah gak ada motor kredit bu angsal kredit motor aku jek mau awan ngisi pengawasan tengk berikikah motor ikal motor hilang dicolong di wongkang kira-kira kira-kira kikang yahya kikapan dongah kakan gusti moga-moga kang nyolong motor kula jenengan ampuni jenengan paringi petunjuk moga-moga tobat takulah dongah mugi mugi-mugi kang nyolong motor kula di terabak jam terak kayak-kaya kang keloro yang yang mengekalkan jenengan enggak lunas mau di colong panjang kengelan tapi kita belajar kb belajar belajar orang sengit ning wongkang enggak maksiat terus pripun keng lamon bisa marahi wah lebih galak keng kone preman baka orang bisa dongah kaken kusti mugi-mugi tangga kula kang biasa yang begal panjang dengan paringi hidayah kengelan ini punggih kengel pula pernah anak wali santri bapak bocah anak itu nakal dari bangsa kia itu dititipi apa berkengel nolak keng otak pas-pasan ya orang pondok keng bocah nakal diurus itu pondok wah gaji beli nah ceritanya kong tanglet tengkul aku takon kang jare kang yahya enak dua sapi nakal enak dua anak nakal lah kulanya jaring jawab kudewa jawab dikit bahkan jare kula enak dua sapi nakal hari sapi nakal si adidol ya masih payung kagerga sapi lamon disembele misalnya disembele ya tangga tangga seneng bokat beli kiriman aneh tapi dua anak nakal ku angin diumbar yang ngisin ngisin naken gapan dipendem ya nyatanya bosaku masih melek dosa gapan dianjing akan manius kegeden dianj 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 iku panc dianj dianj lamon berhasil didik ya insya Allah menjadi aset kita yang luar biasa lamon orang berhasil yang kita anak anak yang dilakukan anak dosa anak kita tidak ketempon akhirat jadi karena obrolan malaikat hari dosa dosa mabok siapa bonus terus mungkin disiksa ya iya dari malaikat aku ya larah dari kondisi yang sabar nah ini bulannya ini ini amalan amalan soleh ini sampai jam pintar ini jam sebelas eh iya jam sepuluh kurang jam sebelah saya kurang menit mana jam ini nah ini bapak bapak ibu-ibu para hadirin yang berbahagia nih pengawasan pengawasan kada sengeta ini kan dalam rangka kita mencintai sebagai bukti kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah ini pengajian kada sengeta ini dalam rangka kita mencas kembali lamun hp baterai kudu di cas maning ambiran loh ambiran bisa telepon bisa sms suara ya bening maning kudu semuanya lamun watu orang swak baterai lamun swak di cas apa yang yang berbaik lah kengki bapak bapak ibu ibu lamun ibaratnya banyu kita kalau sumber banyu aduh kanjeng nabi kengki hijri tahun pirang 1437 berarti wis pisah karugus dikanjeng nabi kus pirang tahun sewu patang atus luy lamun banyu baka semakin aduk karus sumber semakin bening apa semakin butak butak begitu sampai cermin butak nah kita gak lamun ibaratnya banyu kita butak wis aduh karus zamannya gusti kanjeng kanjeng nabi lah nikik kula badai nyontoh akan beberapa akhlak cikap dan lakue gusti kanjeng nabi keng wis arang dilakoni bahkan wis langka anak beberapa contoh ini desa kiara sahri baka malam jumat anak baca marhabanan kanjeng diwaca berjanji tadi bayah berjanji berjanji ini kalimat bapak bapak ibu ibu loras wantan wantan tapi mutan paham kan ya mutan paham kule ga pun nunggu mesti mutan paham padahal ini sedang menceritakan akhlak gusti kanjeng nabi kanjeng nabi ini bakal melaku medal saking geriae sarang-saring kali para sohabat gusti kanjeng nabi ini melampai paling wingking ningguri dewek gusti kanjeng nabi saking tawa dua rendah hatinya Gusti Kanjeng Nabi bakal melakukan kalau sahabat-sahabatnya Gusti Kanjeng Nabi posisinya paling paling gurih, paling winking hari isun sih kang jare kiai nom kang jare salah satu pengasuh di pesantren buntet kang jare alumni luar negeri kang jare biasanya ceramah bakal melakukan kalau santri isun paling harap malah kadang-kadang bakal santri nyalib kan nyewet isunnya bocak orang sopan bisa kiai jadi salim karena pancen banyue butak butak bisa Gusti Kanjeng Nabi kayak-kaya kan langka mpun ini buntet sih langka ya termasuk pulai padahal sih melakukan yang gurih santri ini ngarep kulai tangguri ada manfaatnya terkecuali niru Gusti Kanjeng Nabi kaping kali yang bocah kadang-kadang ke bocah-bocah katulah ketemu jakaroboca wadon kamu pasti ada ada yang berbeda kamu tukar nomor HP lah BBM FB ambu nyapa ambu balangi kertas tapi tapi laman kulai tinggi 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 enak bocah-bocah mpst ningguri anak kang Yahya lho lambu mani laman kulai karo santri padahal 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 yang berbeda bocah-bocah padahal kaya kompak berarti karo santri yang panjang berarti butak sampai lah ini aku akhlaknya gusti kanjeng kanjeng nabi wanten malih gusti kanjeng nabi benten sebaliknya gusti kanjeng nabi baka ngantrakan mayit marali tempat peristirahatan terakhir TPU tempat pemakaman umum ini aku gusti kanjeng nabi melu ngantrakan mayit itu paling ngarep katil katil jadi keluarganya ditinggalku iya sedih tapi juga anak senengnya alhamdulillah nikah bapakku aku meninggal terus ngantrakan gusti kanjeng kanjeng nabi barangkan wari kula si bu tembuntet kaya 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 kula 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 kaya 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 mati musapa musapa kula kaya 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 jadi bakal nganter jenazah pekan kuburan kita paling buri dewa bari ngobrol kalau dulur ditinggalkan kalau kaya 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 saya jenazah ngobrol bakal lagi ngobrol waktu waktu lagi usum manuk ya ngobrol manuk dari ngarep ngarep la ilaha illallah la ilaha illallah ya mabrol ngobrol manuk tambah aduh tambah katil nah begitu anak gang kira-kira lamon isunya belok kiri kipas ini ngumang ya belok kula maaf ya pamit isunya anak tamu endah-endah akhirnya beli melungan terakan marah ini kubutan pancen banyu buta kik gusti kanjeng nabi kanjeng nabi bakal melayat takziah ini apa bahasanya melayat bakal ngelayat bakal ngelayat toli gusti kanjeng nabi mayit di solat mesti takon gusti kanjeng nabi ini mayitnya dihutang takbeli dari gusti kanjeng nabi namun jawab keluarga naam ya rasulullah alaih denun gusti kanjeng nabi mayit dihutang dari kanjeng nabi bakal ngonon si ntb kanjolati kanjeng nabi orang gelap kanjolati karena bentuk perhatian dan sayang gusti kanjeng nabi karena apa salah tunggal perkara kang bisa ngalangi safa at gusti kanjeng nabi wong 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 punku adalah ketika orang itu punya apa punya hutan mulanya ada tradisi kanjeng bagus bisa di Indonesia khususnya di masyarakat NU biasanya wong bakasadurungnya dilepas seng keluarga seng umahe biasanya ada sambutan nah bapak bapak ibu ibu barangkali yang ada yang masih punya sangkut pahut dengan almarhum punya hutang pihutang dengan almarhum punya transaksi dengan almarhum kalau jumlahnya sedikit mohon diikhlaskan kalau jumlahnya banyak nanti bapak bapak ibu ibu bisa menghubungi keluarga artinya apa ketika mayat itu dilepas oleh keluarganya keluar dari rumahnya untuk disolati dan lalu diantarkan ke TPU itu sudah tidak lagi punya ikatan apa-apa dengan sesamanya atau dengan saudara-saudaranya yang masih hidup ambiran tanggungan hutang karena diatur ahli waris mulanya mengen abu kota ini salah sahabat kanjeng nabi tidak ada batur meninggal kanjeng nabi yang layak dari kanjeng nabi dihutang dihutang tabli dari abu kota kanjeng nabi tidak ada hutang dua dinar jari kanjeng nabi apa pasalli alaih ntbk nyolati sune beli rupanya abu kota da melas yang almarhum batur soalnya jadi abu kota dah matur gusti kanjeng nabi ya rasulullah alaih dinar nifasalli alaih sampun gusti kanjeng nabi 2 dinar tanggungannya kula penting panjeng kersanyolati rencang kula disaat gusti kanjeng nabi secara ekonomi secara finansial ini stabil tapi begitu kanjeng nabi ekonomi yang pun stabil negara madinah sampun didirikan ini benten kanjeng nabi kanjeng nabi man mata falahu malun fali warathatih wa man mata faalaih hidainun faalaih ya kada'uh sampun yang mati ninggal harta benda berarti kundake ahli warise dari kanjeng nabi sampun yang mati toli ninggal utang dari kanjeng nabi isun yang bayari utang kanjeng nabi kayak kayak langkah zaman sekini ngelakuin mongkonun yang panceng banyu is buta kula mawan kula kong jari uang kia orang wanita takon takon bakang layak kata di takon pak ini almarhum gak ada utang misalnya gak ada kong berarti keder belum bayar utang uang misalnya jari sampun yang wajar kong kia gak larat kadang-kadang masih butuh dibantu ya sekian anak beli wang sugie wang sugie wang sugie turun layak toli takon pak ini maitnya punya hutang gak pak punya oh ya sudah kalau begitu saya bayar 65 langkah yang panceng banyu butak ya kompak kompak sklop kia iya melarat kang sugie medit wih jari sampean misalnya sampeannya takon kang jangan-jangan gusti kanjeng nabi lagi bayari utangnya mahjidku jangan-jangan pakai uang kas negara misalnya karena negara madinah waktu itu sudah berdiri meskipun dalam buku sejarah itu ketika nabi membayarkan utangnya mahjid ngangguk duit pribadi tapi bukatan sampeannya rada ngotot ah isun sih beli percaya kang kaya-kaya ngangguk kas negara bayar iya misalnya mengkonon anak pemerintah kita presiden gubernur bupati buwali kota samat desa RW anak kebijakan siapa wangnya mati ninggal utang pemerintah bayar anak mengkonon langkah yang panceng banyu butak butak kang anak itu malah kang mus mati kedinga kadang-kadang masih bayar pajak durung ganti nama nikki ahlak rasulillah kang pun sudah hilang dari peredaran sudah tidak ada yang melakukan amalan-amalan kada sengit hari puasa senen kemisi masih kata sholat duha yang masih kata tahajud yang masih kata maus al-quran yasinan masih kata tapi kamu kenen kenen terus gusti kanjeng nabi jam binten empun rada serak kuliah minum minum dikit kuliah oke mangga iya banyu isu dipahitkan bening kayak iwak bapak 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 ibu ibu para hadirin yang berbahagia nikki akhlak gusti kanjeng nabi nikki kanjeng nabi dalam berda'wah itu bukan hanya sekedar dua bekal ilmu tapi gusti kanjeng nabi juga pinter silat kalau menang yawis akhlak saya boten nyewotan terus bisa silat jadi pernah nikmekah iku anak siji preman arane rukanah lama di indonesia si rukanah kewadun kengkik ngkoy dipahit siti siti rukanah aja nikmekah si rukanah kengk lanang preman cerita jadi gusti kanjeng nabi dakwah ngajak bener rukanah kebagian preman gak wani gusti kanjeng nabi rukanah melu ajarannya isun selamat ente ku eh muhammad ajam mongkonon ente singe cetek suwe suwe isun kutek wani 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 pisan ngajak ngajak isun kening galakan ajarannya mba mba kita beli beli garep si resapa konek ya wis orang gelem ya wis jari kesti kanjeng nabi toli jari rukan ya wis mkinen bayi muhammad oke gelem gelem beli kita adu jurus gulet dikit lamon isun kangkala isun gelem melu ini ajarannya ente tapi lamon ente kangkala ya ente kudu balik maning ini ajarannya kita jari gusti kanjeng nabi oh ya wis sanggup kapan jari gusti kanjeng nabi enak jadi ini pasar ini makanya makanya pasar rukan jari kanjeng nabi indonesia di cerbon wis dinasebtu bayi pas pasaran tegal hubung rame ditonton wong oh ya wis jadi pas dinasebtu gusti kanjeng nabi kalau rukan anak bertarung ditonton wong sepasar wong pirang pirang jadi jari kanjeng nabi serok ente dikit kang kang ano apa nyerang jadi sampai pitung jurus kanjeng nabi tetap ngadeg bayi orang kalah gantian kanjeng nabi nabi juruskan kepapat kerukannya wis wis tiba wis preman sampe ini jadi jari kanjeng nabi priben perjanjian jari lamun kalah ente melun ajaran isu yang kau dikit oh ingkar nulayanin janji tapi makanya mbak muhammad ini janji sekian lamun ente bisa rong atus meter tempat kita anak witan korma bisa beli witan korma terus melakukan gerakan sujud yang gusti kanjeng nabi suci tangannya wongnya suci dedongan yang gusti Allah dikabul jari gusti kanjeng nabi yanahlah iti ilayah eh korma ternyata pohon korma itu bapak-bapak ibu-ibu tercabut dengan akarnya dan melakukan gerakan jalan berjalan menuju ke arah Rasulullah s.a.w. begitu sudah dekat pohon korma itu melakukan gerakan kaya sujud gusti kanjeng nabi jadi gusti kanjeng nabi memenuhi permintaannya siapa? rukana jari kanjeng nabi priben pohon kormanya gerakan sujud jari iman jari rukana yang masing dikit baik terus melakukan gerakan mundur ke belakang sampai ke tempat dewa cukul mau ini jadi jari kanjeng nabi priben rukana jari penjalukan terakhir wah ya belilah harus ngajarin nanti sebagian sunyak kalah kanjeng nabi sabar malah rukana pasar tegal bubuk mau malah ngomong ngomong ngadepi wong tukang sihir kayak muhammad dianggap gusti kanjeng nabi tukang sihir dasar rukana lah ini akhlaknya gusti kanjeng kanjeng nabi tapi akhirnya rukana akhirnya melebut islam bu akhirnya melebut islam nah ini akhlaknya gusti kanjeng nabi gusti kanjeng nabi dalam berdakwah ini wong yang buten kasar alus santun jadi pernah ceritanya wong ibu umurnya wis pitung puluh tahun wong yahudi berarti sanesti yang islam wong yahudi wis tua umurnya wis pitung pitung puluh deweknya ngawa onta toli barang-barangnya kem masin sorkab sampai karungan anak telung karung patang karung deweknya ingat kanan langkah wong bisa dijaluki tulung akhirnya wantennya gusti kanjeng nabi tapi belum ngerti bawakin gusti kanjeng nabi jadi dijarah nenek cung cung ini cung angkatan karung-karung yang duhur untuk dopen malah miskin diangkat diangkat jadi ditulung kalau gusti kanjeng nabi ditulung barang-barangnya diangkat dan diangkat nenek ditumpah kem antah duduk hanya sekedar mukoh tentu di tung dituntun diantarakan Duki Tenggriya Duki Tenggriya dipandapakan malik karung-karungnya kali nenek-nenek mau dituntun mandapain itu saking ontah ini kugustikan jenang jadi ngomong si ibu mahukun ingkustikan jenang nabi cung isu ini kura duit apa-apa gapan ngupai duit isu ini orang dua duit gapan sebagai bentuk terima kasih ya isu ini kacung gapan ngupai barang kang bagus orang dua apa-apa cung isu ini ibu eh kuk jadi isu cimbung bisa ngupai nasehat ngak cung ambiran kacungnya selamat ambiran selamat nyaluk diterima cung ya nasehatnya isu kuk jenang nabi mangga mangga bu mangga kula diparin ngomong masyhatnya nasehat saking ibu bermanfaat kan kukulah jaring kusinikan jenang cung keh ni Mekah iku anak pemuda mbu harana mbu Ahmad atau Muhammad ku kukuk bencana ku kukuk kurang ajar ku kukuk gawe mecabelah penduduk bae gawe musuhan antar keluarga bae gawe wong laki rabi pegatan bae gawe wong karose dulur tukaran bae ku kuk gara-gara ajaran Muhammad atau Ahmad karena siapa yang ada orang kalingan ibu benar-benar ngertes kalau diomongi Gusti kanjeng Nabi Muhammad Gusti kanjeng Nabi yang mau ngomong ngomong iya wih rongkakan baik ambiran selamat saya mau ngomong bareng Gusti kanjeng Nabi pamit melangkah sepuluh langkah si ibu ini mau tentang orang kalingan orang takon orang jadi ibu-ibu maukah takon kong kong Gusti kanjeng Nabi ahlaknya mali Gusti kanjeng Nabi ada yang memanggil dari sebelah kanan itu Gusti kanjeng Nabi hanya sekedar kepalanya yang ngengok ke kanan ini ku mboten hari kulasi mboten hari kanjeng Nabi mboten kang undang di sebelah kanan Gusti kanjeng Nabi mboten wonton apa kang undang di sebelah kiri balik kanan duduk hanya sekedar mendaseh hari kita sih mendaseh kenapa sih misalnya kang undang kang sebelah ningburi ya balik kanan hari kita sih beli-beli muter malah anak apa sih kayaknya ngapun ngupaya duit undang-undang kanjeng Nabi akhirnya begitu ibu-ibu ngundang kong ibu-ibu orang kalingan orang takon araneh araneh kacung kong sapa Gusti kanjeng Nabi balik kanan terus nyebutakan ismi Muhammad bahwa jenengi kulaku muham muham nenek-nenek mau ibu-ibu mau gemeter sampai kemudian muter ngadek sampai akhirnya pinarak dodok tersimpuh mudiadaka ya Rasulullah mudiadaka Muhammad al-yawm ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna ke Muhammad Rasulullah sampai bersimpuh dodok beriki astanek panjang dengan tangannya kulam mulai dinteniki bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah akhlaknya gusti kanjeng kanjeng nabi kalau Yahudi wong kafir tetap saya gusti kanjeng nabi mulanya kalau wong-wong sepaham kali kita kita tetap akhlaknya keda santun kanjeng nabi ngajari kekerasan kita cara dakwah misalnya diperangi kanjeng nabi tetap santun mulanya gusti kanjeng nabi ini pun bapak-bapak ceritanya ini ini waktu madinah ini roksul munafikin kepala yang munafik bos ini adalah Abdullah bin Salun ini bagus Abdullah bin Salun ini waktu meninggal gusti kanjeng nabi tetap ingin nyolati tetap ingin padahal kita laranya gusti kanjeng nabi kita ngece gusti kanjeng nabi kita fitnah gusti kanjeng nabi tapi beli begitu ninggal gusti kanjeng nabi tetap ingin nyolati jadi saya dina mereka protes ya rasulullah satu sirru ala antusalli ala hadih janazah ala roksil munafikin gusti kanjeng nabi tetap nyolati jadi gusti kanjeng nabi apa gusti kanjeng gusti kanjeng nabi ini orang munafik yang biasa ngelarani dewek tetap gusti kanjeng nabi pengen nyolati meskipun akhirnya gusti kanjeng nabi ditegur karena gusti Allah terus aja disolati mani nganggap pelajaran nganggap saya ambiran belajar oh berarti orang munafik orang disolati gusti kanjeng kanjeng nabi tapi sayangnya gusti kanjeng nabi sayangnya gusti kanjeng nabi perhatiannya gusti kanjeng nabi emannya gusti kanjeng nabi ini umatnya sampai semene sampai jari gusti Allah ya Muhammad lausyita laja'al tu amro umatika ilaik jari gusti Allah Muhammad lamun sirai pengen toli gelem ente takfaih hak otoritas serok umatnya ente terserah ente kabeh kang surga dicap kang neraka dicap apa jari gusti kanjeng nabi jari gusti Allah wah ya lamun kula diparangi fasilitas makotan ya ush merikki kang kira-kira merengut bayi tak cap neraka kang merengut bayi kang anggal dihutang ya ush neraka bayi loh toli kang ayu-ayu kang burah senyum ya surga lah tapi yang kule kak banyunya kawis butak kanjeng nabi jari kanjeng nabi lah ya rob anta arham bikin min bagian pribun mawan ngah panjen langkung sayang tengah ambai panjen kanjeng 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 nabi ini kadang berbodoh tapi menjaga perasaan wong ambiran wong ini tersinggung dan pernah kak banyu kanjeng nabi di masjid ini salah setunggal petani pekebun tidak ada kebun anggur ini ingin sepiring anggur kak banyu kanjeng nabi akhirnya gusti kanjeng nabi kulah suun panjen kresa dahar anggur kak banyu kebun anggur kak banyu waw gusti kanjeng nabi oh keseun keseun sangat si wong kita pengen ngertos gusti kanjeng nabi dahar kresa dahar kresa mangan anggur waw jadi dintain dodok kanjeng nabi paham berarti wong pengen dipangan anggur jadi kali gusti kanjeng nabi fabada abil akal fabutas sama gusti kanjeng nabi terus mangan anggur dahar anggur setunggal bakat dahar senyum gusti kanjeng nabi kemudian bakantok satu buah jokot maning dipangan maning bakat mangan senyum maning gusti kanjeng nabi sampai sepiring mau kantok kalau senyum terus gusti kanjeng nabi cuma para sohabat gusti kanjeng nabi beli biasanya bakal lipanganan bareng bareng biasanya makan dewek baik tidak takkan tapi rada ngelendeng begitu wongkang ngupai mauka seneng karena anggure keresah di dahar kali gusti kanjeng nabi akhirnya pamit begitu pun pamit para sohabat salah setunggal aku tanglet gusti kanjeng nabi takkan ya rasulullah limada ma asyraqtumuna fi hadhal akal fi hadhal tu'am gusti kanjeng nabi komboten biasanya kepanjeng komboten ngajak kula sedanten menikmati anggur wau jadi jari gusti kanjeng nabi anakhif lahu asyraqtumukum fi tu'ab lafasattum farhatah hadhal jauh lidah kerrajul isun khawatir lamon isun ngajak ente-ente kabeh kanjeng menikmati buah anggur mauku isun khawatir wong mauku pengen olis seneng seneng kada dia malah sedih walima ya rasulullah kaya ingin apa karena indama duktu fawajatuhu murron karena ternyata pada waktu isun nyicipi buah kang pertamakah ternyata rasai ku kecut kecut jadi sampai buah kang pertama sampai terakhir sampai kecut iku tapi gusti kanjeng nabi tetap senyum lamon kita nyewot malah ya kecut ku jadi anon kita mulanya isun ku duwe cerita cerita ini gak ada cerita ini aku pas taksi dados mahasiswa di timur tengah di damaskus ini aku biasa bulan haji aku udah digahit paham gak ini kan bimbing gak toli aku bakta buah zaitun ngertes zaitun ngertes ini zaitun aku rasanya belenak bagian seng surga aku kuat ini zaitun anak ini kur'an tapi tins eca manis tapi bakal zaitun aku cepet baik dadi aku jamaah aku bimbing aku saking indramayu ini tahun 99 dadi bu atau pak aku tiang jalur pake isun gawa oleh damaskus sengsam buah tertua di dunia di dunia di surga yang paling dianung di kur'an berkah cicipi bareng dicicipi jadi lepek akan manis di di yah berenak bisa rasanya duit apa rasanya sempat pahit ini berdoyan gak kan di manis kaya gusti Allah masih di gawe malah nyalakan gusti gusti Allah yang pancin banyu butak gusti kanjeng nabi sampai mekotan senyum banyu butak cerita setunggal maling terus sampun ini gusti kanjeng nabi bakal disewuni tulung buatan pernah nolak gusti kanjeng nabi bakal disewuni tulung buatan pernah nolak nolak cerita ini saya beritahu anak sahabat arahnya julaibib julaibib ini sahabat ini beli ganteng belisak tapi bagian belisak dwek pengen dua rabi kukang ayuh jadi rupanya dwek bisa mulati nolak dwek tampang pas pas jadi aku matur nih gusti kanjeng nabi gusti kula aku bisa mulati melakukan ngulon sampai pok ngetan sampai pok ngalor sampai pok ngidul ya sentok kidule lang boten bonten kong nampi kula dados mantu ke gusti kanjeng nabi dados bokat bay dari sampian kang nyungun kang mados saken si insyaallah kali tiang sepaiga diangsalahkan makinnya dados kula nyungun tulung kula pengen enggak dianggak oh normal kanjeng nabi ya enggak terluru akan bareng ceritanya si jidina anak sohabat soani kanjeng nabi sohabat ganteng sohabat ganteng baka ganteng berarti baka anaknya lanang yang ganteng baka wadun yang ayo dadi jari kanjeng nabi bisa ngobrol ngalur ngidul ke jari kanjeng nabi mas kaya-kaya sampian kuda anak wadun enggak ganteng kanjeng nabi priben lamon noke nganggoi sunbae jari ganteng nabi dadi saking seneng mangga mangga ganteng mangga mangga menai panjen dengan kersa badeng garwo badeng memper istri atau mempersunting nikuk mangga pun kula mboten usah rem bukan malik hal mim pun mboten usah keputusannya kula kula kak dados bapak ngga dada jari kanjeng nabi yang dikit maksudnya isun jaluk duduk kak isun duduk terus kak ganteng sinten kusti kanjeng nabi iya enggak batuk kita kak eh sinten nikah kusti kanjeng nabi kaya-kaya pernah lewat bapak yang kumente anak gadis kak kaya-kaya kak kak jari kusti kanjeng nabi eh sinten kak kus kuk jema julebib kak kus kuk 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 tapi muntun wantung akhirnya kusti hari nokadwe mimi dewan wadon kulai badai rembukan krin hari mau jari diputuskan dewan kintuli gapan ngobrol dikit ya kalau mbokeh ya sebagian selop mana ngobrol dikit kalau ibunya baca wadon jadi wang sul wang sul terus kepanggil kali istri yang salah oleh-oleh apa saking sewanteng kusti kajang nabi oleh-oleh pengawasan biasanya cara ibadah priben oleh ilmu apa anu jebu je jari bapaknya jari mamaknya anaknya kita kak senoke kapan di jaluk kusti kajang nabi eh dari mimi istri aku seneng masya Allah padahal sih mimi kakamu kubungi ke belingin piya apa-apa jari tau lelah kak sinyal apa-apa tau lelah kak tanda-tanda ku je kita gapan oleh anugrah ya apa ya je ternyata anaknya kita enaknya gapan disewun kali gusti kajang nabi dari jari lakini kan jari mamanya duduk maksudnya kawang wadon duduk nganggok gusti kajang nabi cuma kang nyewun kajang nabi tapi nganggok sapambu saparan yang mau ke je kita gak kaya-kaya kenal ku je sinteni kasih pa je arahnya kajulai bib nanti dari jari ibuku inna lillahi wa inna ilaihi roji'un masa dua mantu aku blesak kaya kukusan raya yang anaknya kita semuanya ayu wih pak ditolak mawan lah ya terus pilih benjen nolak jari mamanya ya harus diwara bebo cembutan kurun kaya nok kaya nolak kaya nolak lagi ngobrol mama karumimie lagi ngobrol mengenengku kerungus ibu cawadon langsung matur makmi kula wawmireng bahwa kula badedisungun kali gusti kanjeng nabi badedipun angsalakan kali mas julaibib niki kula purun soalnya kula yakin bahwa kenyamanan ketentraman keselamatan itu akan kita dapatkan ketika kita mengikuti perintah gusti kanjeng kanjeng nabi niki gusti kanjeng nabi jadi malah bawa cahaya kang kang gel dari jari mimie kula priben mah ikut nok malah gel ya wis priben jadi akhirnya matur mama markman gusti kanjeng nabi itu jari gusti kanjeng nabi tepai rong dinaku teka dinakin wismennya maning minggi gusti kulam pun rembukan kali wang wadon kulah setuju kali wang wadon bahwa noki badedipun angsalakan kali mas julaibib padahal kang purun ini kumotan piambok tapi cintan anaknya noki bebodong yuranda nah niki akhirnya ditimbali diundang julaibib julaibib oke lama rana ente diterima siap siap taduruk mas kawin siap gusti yang panceng kulam pun nyelegin wah pun dangun sangat pun suwe nyelegin yang gitu bas emas ya lama bisa emasnya kakakeh aja gram-graman lama bisa kakiluan jadi gusti kanjeng nabi siap gusti kanjeng nabi toli sukiki julaibib lama yang cerbon kan yang karang getas seluruh pas kan bagus bareng lagi mulati emas kan bagus toli suara wong numpak jaran bari memberikan komando kailun 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 siapapun yang sehat siapapun yang belum sepuk siapapun yang masih punya tenaga yang fit kailun tanpa terkecuali meluk perang kailun kailun julaibib lagi mili mas kailun wong kailun berarti perintah yang gusti kanjeng nabi jadi isun orang tidak tukum mas isun gak tukum senjata pedang tukum tombak ambiran isun bisa meluk perang kalau gusti kanjeng kanjeng nabi akhirnya kailun kailun ditunda satu minggu kemudian kemudian enoknya diundang gusti kanjeng nabi enok mas julaibib beli sidah kawin karun enok lah pri pun si gusti padahal undangan disebar keluarga diaturi sedanten yang hadir ya ya kulai isin menayu buten tulus si ya mpuh jepri ben bakal ane malah selamat dewek baik akhirnya karena enoknya nangis sesenggukan akhirnya gusti kanjeng nabi buten tega akhirnya dijelas akan enok bakal ane enok mas julaib ku waktu meluk perang minggu minggu termasuk kang mati syahid jadi misalnya surga misalnya bidadari ini kone mbe enok yang terima gusti kanjeng nabi gusti kanjeng nabi bakal dijaluki tulung beli pernah nolak namun santri kula buntet tampangnya pas-pasan jauh 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 padosakan kula istri kang ayu orang acah jauh namun anak ayu gak mesti ngomong kiyaya dikit yang pancen banyue wis butel nah nikki bapak bapak ibu ibu para hadiri yang berbahagia nikki sangawit mau mulai awal sampai nikki disampaikan nikki sepindah malih ini dalam rangka kita mengaruhi kehidupan kita ini dengan satu modal yang paling utama nikku nah mahabah senang remen cinta tengkustikan jauh nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam wis pokok kangeran uri kum kak kak pinter-pinter bersabar dan bersyukur baka li nikmat ya syukuran baka angsal musibah ya kangsa sabah misalnya diparingi sehat berarti alhamdulillah sewaktu-waktu kadang-kadang kita ya wanten gering wanten sakit innalil innalillah panene berhasil alhamdulillah kadang-kadang panene gagal sampai lambat udane jawa-jawa kang jepanene gagal ya innalillah karena sedanten gak ada gue setia Allah pun baka sabar bersyukur niku insya Allah kita tenang karena semua itu adalah semua itu koridor semua adalah cobaan dari Allah angsal nikmat ya cobaan angsal angsal musibah ya juga arahnya cobaan dagangnya diparingi laris berarti alhamdulillah kadang-kadang ya wanten dagang wanten rugi innalillah diparingi sukses napa mawon alhamdulillah kadang-kadang ya wanten gagal innal olijodo jajaka-jakai alhamdulillah ternyata jajarabie cerewet-rewel ya innal innalillah aja dipegat mongkonanku yang pancan nasib olij rabie rada rewel cerewet mongkonanku ya wis aja jadi ganti dia ganti aran ya kayak mau sepokoke kukut titipan mertua jadi kududu diopeni makhluknya gusti Allah umatnya gusti kanjeng kanjeng nabi aja dipegat dinteni mati baik tes marhabanan jadi undang mutahlilan buah apa atau dibaliknya gak berkat alhamdulillah lalhamdulillah kujelawet dipangani kucing berarti innal salahnya kita kadang-kadang orang ditundani rak lemari dikunci pulangnya bahkan barang-barang hilang panceng naro orang-orang 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 yang lebih baik ya aja nyalakan kita beli ngerawati beli disimpan tempat kong aman anak bocah wadhan jadi perkosa kadang-kadang durung tentu kong salah kam perkosa yang kone beli ditutupi ini sepindah malih kong nyumbun sepundana yang kata kong namung semantan yang kong sampaikan kong aturakan tapi sadar yang kong tutup ini kong badai setunggal malih bahwa yang penting kita istiqomah mau kong pinter sabar kali syukur kong terakhir istiqomah paham istiqomah bu istiqomah ibadah meskipun sekedik tapi terus muntun tahajud tahajud sepuluh rokaat tapi sepisan maca quran baka puasa lumayan jahe kan jauh di sepuluh juz tapi setahun sepisan sholat dua iya bener sholat dua patang rokaat tapi sebulan sepisan arahnya orang istiqomah baka mengor kong penting jare gustikan jang nabi ahab bul amali al istiqomah wa'ingkal jari gustikan nabi bahwa amalan paling tak seneng ini itu istiqomah meskipun amalankun setitik jari gustikan nabi mulanya gustikan nabi mikiri bisa istiqomah tak beli sampai rambutnya uwanan jadi ceritanya gustikan nabi baka esok gustikan nabi dudok teras umar toli topongnya dicopot jadi rambutnya kakatan akhir uwanan bareng kanjeng nabi niki kanjeng nabi bentuk anatomi muka bentuk raut mukanya itu pancen beli neremakan nyenengakan dari gustikan nabi uwang para sahabat baka dua problem dur ngomong kalau gustikan nabi masalah yusilang kabeh karena saking seneng ningali perawupannya gustikan nabi pancen selalu tersenyum pula gustikan nabi arahnya basam kakatan senyum jadi orang pusing pusing marah gustikan nabi dereng ngobrol dereng matur hilang pusing beda santri santri asalnya orang pusing kepanggil malah pusing sudah dikongkong soalnya mau itu banyu buta ceritanya kakatan si jidina gustikan nabi pinarak dodok teras topong dicobot assalamualaikum jara sayyidina walaikumsalam kanjeng nabi biasa tanglet kaifa ahwal luka kaifa kaifa aula priben kabar ente rabinya priben sehat anak-anak priben sekolah priben jari gustikan nabi jari sayyidina umar alhamdulillah ya rasulullah alkullu bilkhair sedanten sahe wakaifah anta panjenen piame kadas mundi jari kanjeng nabi alhamdulillah wakana bikhair alhamdulillah isunya baik-baik-baik tau ini jari sayyidina umar yang sayyidina umar gustikan jeng nabi boten medeni raya boten nyerem makan tapi nyeneng akan jadi guyon sayyidina umar kalau gustikan jeng nabi kata sangat gustikan nabi wah lamon kula ditang santri hutuk ngece berarti istrinya istuah kanjeng nabi boten malah senyum naam ya umar syayyabat surat hud surat hud surat surat apa hud saya dena umar heran seh surat hud bisa tidak dikatakan uan si prib jadi tak ayat ingkang pundi dan karena apa jawab gustikan nabi paling enak ya sampeyan ibu-ibu bapak-bapak mesti maca ayat pun ga ya ibu maca ya kapan maca ya maca ya turun tentu paham jadi ya boro-boro mikir ibu nge paling mikir ibu ngepangnya gagal SPPE bocaya turun bayar laki isunya turun oleh kerja kredit motornya turun lunas suai-suai uanen ini kanjeng Nabi mboten uanen karena mikir ibu ngepang ngepang istiqomah ngepang mboten ini mungkin kita sedantan sedantan tanpa terkecuali belajar istiqomah sesahgede mboten kudah sholat tahajudah mboten kudah sekawan rokaat mboten kali rokaat mawon kan penting apa? terus rutin semantan mawon sepindah malih sepindah malih sepindah malih akhirnya malah angsaleng mboten jelas ini kan buat nyewewis buta ini wawah terus panitia kalau di kenapa? di sumun dengan mimpin doa ini doa sarang-sarang ini seneng dengan kanjeng Nabi dan doa melu doa kanjeng Nabi purun mboten ya ampun sarang-sarang Allahumma ah ini miskinah purun ya Allah berilah saya hidup dalam kondisi miskin purun oh keder jarang aku umatnya kanjeng Nabi kan melu doa simong keder sampun kan ini kukang doa kukulah kredit motornya durung lunas pun mboten usah doa kan aneh-ane ini kukudu kanjeng Nabi kan penting doa kan moga-moga kan rizki jembar kata berkaya kan siwaga dautang mungkin-mungkin cepat engsal di lunasi kan lakye dereng angsal kerjaan moga-moga enggal angsal kerjaan kan pada sakit paras kan lagi nyawah moga-moga mboten aneh-mogen gabuk anue moga-moga hasil sedanten tiang-tiang sepaya kita kan sampun ninggal sampun ringin sampun istirahat mungkin dipandungi jembar kuburannya al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tamu taslimi ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma lakal hamdu ala ni'matil islam allahumma lakal hamdu ala ni'matil iman allahumma lakal hamdu ala ni'matil afiah allahumma srah suduruna minal muwaffaqeen bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma inna nad'u'k bima da'aka anbiya'uka alayhimu salatu wa salam fa nad'u'k bima da'aka nabiya'uka adam alayhi s-salam حين قال رَبَّنَا ظَلَمْنَا anfusana وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَنَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ نَبِيُّكَ النُّحَ عليه السَّلَام حين قال رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَنْ دَخْلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِي الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا وَنَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ نَبِيُّكَ إِبْرَاهِمْ عليه السَّلَام حين قال رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاة وَمِنْ ذُرِّيَّةِ رَبَّنَا وَتَقُبَّلْ دُعَا وَنَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ نَبِيُّكَ مُوسَى عليه السَّلَام حين قال رَبِّ سُرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَلَى أن تَسْتَجِيبَ نَسْأَلُكَ إِنَّا نَسْتَجِيبَ دُعَاءَنَا إِنَّا نَسْتَجِيبَ دُعَاءَنَا أنتَ أَحْلٌ بِهَذِكِ إِسْتِجَابَةً أنتَ بِكُلِّ إِحْسَانٍ مَوْسُّف وَبِكُلِّ مَعْرُوفٍ مَعْرُوف أنتَ رَبُّ نَلْقَائِل كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ شَاكِلَتُكَ الرَّحْمَةً شَاكِلَتُكَ الْإِجَابَةً شَاكِلَتُكَ الْمَغْفِرَةً شَاكِلَتُكَ الْمِنَنْ شَاكِلَتُكَ الْمِنَةً شَاكِلَتُكَ الْعَطَوْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَإِنِّي نَسْأَلُكَ عَلَى أنتَسْتَجِيبَ دُعَاءَنَا bijahi nabiika muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka bihubbika lahu wa bihubbihi lak ala an tu'tiyah su'la kulla wahidin minnah bima yurdik bima shi'ta wa kaifa shi'ta ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi seri suratul fatiha audubillahi minnah shaitan raja bismillah walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh